Hai guys, welcome back to Miracles Channel Jadi waktu itu gue buka question box di Instagram story gue untuk menampung pertanyaan-pertanyaan kalian seputar UTBK Pertanyaannya ada banyak banget, makasih buat kalian yang udah menyumbangkan pertanyaan Tapi di video ini gue akan fokus ke pertanyaan Bagaimana cara efektif belajar UTBK biar materinya gak cepet lupa Dan sekaligus menjawab pertanyaan harus mulai dari mana? TPS dulu atau TKA dulu? Terus ada juga yang nanya, mendingan habisin materinya dulu atau langsung ke latihan soal? Oke, gue mau kasih sedikit aja background ya Jangan di-skip karena ini penting banget banyak orang yang salah kaprah Sehingga memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang gak akurat Ada dua jenis tes, yaitu tes seleksi dan tes evaluasi UTBK masuk ke jenis yang mana? Tes seleksi kah atau evaluasi? Tes seleksi dong ya kan? Apa sih bedanya tes evaluasi dan tes seleksi? Tes evaluasi itu gunanya ya seperti namanya ya untuk mengevaluasi atau untuk menilai kemampuan siswa Kayak misalnya lo lagi ulangan di sekolah Pokoknya nilai lo setinggi-tingginya aja untuk melihat kemampuan lo udah sampai mana nih terhadap suatu materi yang diujikan Kalau tes seleksi ya sesuai namanya untuk menyeleksi atau ada yang tereliminasi kan dari proses seleksi tersebut Contohnya nih yang paling dekat aja UTBK 2021 Pendaftarnya ada 777 ribu peserta yang diterima hanya 184 ribu peserta Artinya di luar 184 ribu yang diterima itu ya orang-orangnya tereliminasi Terus salah kaprahnya dimana? Nah coba ya mungkin lo pernah denger ada orang yang bilang let's say orang ini namanya A gitu Dia bilang gini Perasaan gue pas ngerjain tes UTBK ngerasa soalnya susah gitu Kayaknya nilai gue rendah Pasti nih gue gak lulus Nah ternyata dia lolos nih gitu kan Sementara ada lagi nih orang kedua let's say namanya si B Dia bilang bahwa menurut gue soalnya mudah nih kayaknya nilai gue tinggi gue pasti lolos Eh ternyata si B ini malah gak lolos Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dua pernyataan ini gak relevan Let me tell you nilai tinggi belum tentu diterima Nilai rendah belum tentu tidak diterima Kenapa coba? Nah untuk tau lo lulus atau enggak Lo harus ngebandingin nilai lo dengan peringkat nasional Yaitu saingan lo yang milih jurusan dan unif yang sama kayak lo Kalau gak lo bandingkan dengan saingan lo tersebut Ya jadinya gak relevan gitu Oke gue kasih contoh Nih si A dia milih jurusan kesehatan masyarakat UI Si B memilih jurusan FKUI Si A ini let's say nilainya 60% ya Si B 90% Memang dari nilai ini kita bisa lihat lebih tinggi nilai B Tapi ketika dibandingkan ke peringkat nasionalnya Ternyata kuota kesehatan masyarakat contoh ya Contoh ini Ada 200 dan peringkat ke 200 itu nilainya 55% Artinya si A ini lulus kan Karena nilainya lebih tinggi nih dari 55% Nilai minimal yang diterima Nah kemudian FKUI misal kuotanya ada 80 Peringkat ke 80 nilainya 92% Artinya si B gak masuk ke dalam 80 nilai tertinggi gitu Makanya dia jadinya gak lolos Ingat guys saingan lo bukan semua orang yang ikut UTBK senasional Tapi saingan lo adalah orang-orang yang memilih jurusan dan universitas yang sama kayak lo Misalnya lo mau masuk FKUI Ya saingan lo adalah semua orang seluruh Indonesia yang memilih FKUI juga Jadi intinya apa? Ya lo gak usah julid atau heran-heran Kalau ada orang yang ngakunya banyak salah Atau gak belajar tapi lulus UTBK Karena lulus atau enggaknya seseorang itu ditentukan dari peringkat nasional Atau dari saingan-saingan mereka Selain itu lo juga harus udah mikirin nih dari sekarang Strategi dalam memilih jurusan Biar peluang lo keterima makin gede Tapi tenang aja Misalkan sekarang lo ngerasa lo gak tau apa-apa Tapi mimpinya pengen masuk PTN Top Santai boss Karena waktunya masih banyak Lo masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan UTBK tahun depan Makanya sekarang adalah waktu yang tepat untuk lo memulai Oke jadi lo udah kebayangkan cara kerja Tes seleksi ini bagaimana Dan seberapa ketatnya persaingan UTBK Sekarang kita akan menjawab bagaimana cara belajar yang efektif untuk UTBK Lo tau pohon gak? Ya masa sih gak tau pohon? Nah jadi belajar yang efektif itu dimulai dari akar Terus ke batangnya Kalau kata Elon Musk Make sure you're building a tree of knowledge Di sistem pendidikan kita pada umumnya Gue gak bilang semuanya ya Tapi pada umumnya itu fokus ke ngumpulin daun-daun aja Misalnya nih lo diminta untuk ngapalin rumus-rumus Terus juga ngapalin kalimat Atau ya definisi yang persis dengan yang tertulis di dalam buku teks Yang sebenernya gak penting-penting banget Karena sekarang ini kita udah punya internet Kalau lo mau cari tau rumus misalnya atau informasi Tinggal googling aja Selesai Di lingkungan kita biasanya orang ngeliat orang pintar itu Kalau dia banyak tau Pokoknya di kepalanya tuh banyak banget datanya gitu kan Padahal yang lebih penting bukan what to think-nya Bukan isinya tapi how to think Ya gimana caranya dia mikir Terusnya kita gak fokus di ngapalin rumus luas lingkaran Tapi dilatih buat mikir Kenapa sih rumus lingkaran itu VR kuadrat? Btw kenapa rumus luas lingkaran VR kuadrat Udah pernah gue bahas di Miratematika Lo cek aja ya oke That's why banyak dari kita yang udah belajar Tapi ya abis itu lupa lagi Dan lupanya cepet gitu Karena kita fokus di collecting the data Kita mungkin gak menghubungkan data-datanya tersebut Nah itu dia ciri-ciri bahwa lo cuman ngumpulin daun-daunnya Tapi gak membuat koneksi Antara informasi yang lo terima gitu Terus muncul dong pertanyaan Gimana cara kita connecting the data Caranya adalah dengan belajar fundamental skills Terlebih dahulu Nih ya banyak anak SMA yang stuck Pas lagi ngerjain soal integral And then dia baca nih bab integral Baca-baca-baca pelajarin Tapi kok tetep gak ngerti Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin dia aljabar aja gak paham gitu Gimana dia bisa ngerti integral Kalau aljabar aja gak paham Kalau aljabarnya udah di skip Ya atas-atasnya juga auto ke skip dong Makanya belajar yang efektif itu adalah Dimulai dari dasar Ibarat main game nih Kalau lo lagi di level 3 Terus lo mau nyampe ke level 7 Lo harus nyelesain misi dulu kan Di level 4, 5, 6 Kalau enggak ya gak bisa nyampe gitu ke level 7 Belajar juga kayak gitu Sebelum lo ngerjain soal di level 7 Lo harus lewatin dulu level 4, 5, 6 nya Itu tadi yang lo udah skip-skip Dari mungkin lo SD atau SMP Oke udah lo skip Akhirnya pas ketemu integral Jadi apaan nih? Ya belajar UTBK itu penting banget-banget-banget Dari dasar Gue kasih tau ya Lo jangan ngejar efisiensi waktu di awal Tapi fokus ke efektifitasnya Mungkin lo mikir gini Ah udahlah gue belajar dari soal-soal tahun lalu aja Terus kalau soal tahun depan Bentuknya diubah total Lo mau gimana? Hayo bingung kan? Terus efektifnya yang bagaimana sih? Nah yang kayak gue bilang tadi Belajar dari konsep dasar Dari akarnya Lo pelajarin dulu definisinya Sifat-sifatnya Nah dari dua hal ini Nanti lo jadi ngerti Oh kenapa rumusannya begini gitu Dan lo bisa menghubungkan Satu materi ke materi yang lain Ya jadi kalau dasar-dasarnya Akar batang lo udah jago Nanti daunnya bakalan lebih lancar Dan lebih cepet Gak apa-apa di awal lo kesannya Belajarnya lama gitu ya Dari dasar-dasar terus Tapi nanti next step-nya Bakalan lebih gampang Percaya deh sama gue Eh gak usah percaya deh Lo buktiin sendiri aja Pertanyaan selanjutnya Belajar dari akar-akar Kalau di UTBK itu seperti apa? Ya kan? Nah ini menjawab pertanyaan lo semua Yaitu Mana yang harus diduluankan? TPS atau TKA? Jawabannya adalah TPS Karena TPS itu adalah akar Dari pohon yang gue bilang tadi Kalau lo udah menguasai TPS nih TKA-nya jadi lebih gampang Loh kok bisa gitu? Nah TPS itu ada berapa? Ada empat ya Ada PK, PU, PBM, dan PPU Di PK ini lo belajar matematika dasar Jadi lo dilatih untuk mikir Dan jarang banget Banyak hapalan ya Kalau di PK Gak cuma itu ya Ketika lo membaca narasi Yang ada kalimat matematisnya Baik itu di mata pelajaran Sosum Ataupun Scientech Lo bakal bisa ngerti Dan lebih gampang nih Memahami informasi yang lo baca Di narasi tersebut Oke yang kedua adalah PU Isinya adalah logika dan verbal Ini kepake banget ya Di semua mata pelajaran Contohnya nih Di kimia Kimia ini requires logic banget kan Untuk kita memahami Hubungan antar sifat satu Ke sifat lainnya Terus rumusan-rumusannya Kemudian kadang juga Rumus tuh gak perlu dihapalin Kalau lo udah paham Isi premis dan hubungan Antar premisnya Lo bisa membentuk Rumus sendiri Di geografi Sosiologi Sejarah Biologi juga sama Banyak informasi-informasi Yang membutuhkan Logical reasoning Buat lo mengkoneksikan Antar informasi tersebut Jadi memahaminya Jauh lebih gampang Yang ketiga dan keempat PBM dan PPU Ini membantu lo banget Pas lagi baca materi sejarah Atau biologi misalnya Biar lo bisa tau Makna kalimatnya apa Terus kesimpulan dari Paragrafnya apa Dan tentunya Meningkatkan kemampuan lo Dalam berbahasa Inggris Karena banyak banget Sumber belajar yang Dalam bahasa Inggris Jadi sayang banget Kalau lo gak ngerti Isi dari bacaan tersebut Nah Kalau TPSnya udah mantep Ya Gak perlu perfectly 100% Cukup 70-90% Nah Kemudian lo bisa lanjut Ke TKA Nah Ngelatih fundamental skills ini Salah satunya Dengan pake Zencore Kalau lo belum tau Zencore itu Didesign semacam game Bentuknya ya Supaya experience lo Dalam belajar itu Lebih fun Isinya ada Math Atau PK Kalau di TPS Terus verbal logic PU-PBM Dan ada English Terus dia ada Skor dan level-levelnya Jadi semakin tinggi level lo Tingkat kesulitan soalnya Juga semakin tinggi Yang gue suka dari Zencore nih ya Bahasanya gak kaku Jadi kayak Berasa lagi di tongkrongan gitu deh Lo gak berasa Terbebani Karena wah belajar-belajar Gak kayak gitu Jadi fun ngerjainnya Dan pastinya Soal-soalnya didesain Buat ngelatih kita mikir Jadi gak banyak hapalannya Sampai Ada orang yang Udah sampai level 101 Terus dia minta di reset Biar dia bisa Main lagi dari level 1 Kayak Wow Banyak banget yang ketagihan Kalau lo liat di Instagram story gue Mungkin gue sering banget tuh Ngeripost-ripost Orang-orang yang main Zencore Dan kayak merasa seneng banget gitu Mereka mainnya Terus di Zencore juga Ada pembahasan Dalam bentuk teks dan video BTW gue salah satu content creator Yang bikin video pembahasan di Zencore Jadi makanya lo harus nonton ya Nah cara main Zencore itu gimana Lo buka aja Aplikasi Zenius Ya kalau belum punya Download di App Store Atau di Play Store Gratis guys Terus klik icon Zencore Yang ada di homepage-nya Aplikasi Zenius Yaudah deh Push rank sama temen-temen lo Ini ngebantu banget Dalam progres Belajar TPS lo Yaudah Cobain aja deh Hati-hati ketagihan ya Oke To summarize this video Jadi belajar yang efektif itu Dimulai dari Menguasai akar dan batang Sebagai fondasi yang kuat Yaitu fundamental skillsnya Terlebih dahulu Kemudian baru lo buat Koneksi Antar pengetahuan-pengetahuan Yang telah lo pelajari Oke guys I hope you learned a lot From this video Ya Jangan lupa follow gue Di social media At Miracle C. Tompul Thank you guys for watching See you on my next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax